Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review suatu armada terbaru ini adalah armada Jetboost 3 UHD Sudiru Tunggye Jaya yang baru saja rilis beberapa hari yang lalu dan ini modnya adalah mod dari Muhammad Nasir dan di convert oleh MDC dan untuk livery nya ini dari LB speed ya dan bagi kalian yang berminat dengan mod serta livery nya silahkan cek click yang ada di bawah ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya untuk penampakan busnya seperti ini ini ada dua armada ini yang saya pakai adalah yang Fatana dan satu lagi yang berwarna kuning itu Ghana ya untuk mesinnya kalau dihasilnya itu Volvo base plus R tetapi kita ini menggunakan versi 2542 ya dan kalau dihasilnya juga ini sudah menggunakan selendang facelift selendang Voyager ya tetapi kalau ini kita menggunakan selendang yang generasi yang kedua ya ini tetapi enggak papa yang penting itu sama-sama UHD dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview livery dari LB speed ya untuk liverynya ini sangat keren sekali ya bagi kalian yang berminat atau pengen mencoba liverynya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan jangan lupa untuk di subscribe channelnya LB speed ya karena untuk liverynya itu banyak livery keren-keren dari channelnya beliau ya langsung saja kita review dari depannya di sini ada tulisan ZW3 UHD lalu di bawahnya ada Ultra Hektek lalu di bawahnya lagi ada julukannya yakni Fatana dan untuk di topinya di sini ada kardus balap ya karena untuk perilisan bus SDG pada kali ini kalau nggak salah itu kerjasama operasional sama tam ya tam itu perusahaan kargo gitu lalu di bawahnya itu ada tulisan Sudirutung Gejaya dan ada tulisan STG dan diatasnya itu ada logo Mercy dan disini untuk lampunya sudah full custom ya ini untuk lampunya sudah berwarna merah dan keren sekali sesuai dengan bodinya ini kalau nggak salah dari bugur auto custom ya untuk lampunya kustomisasi dalam lampu ini lalu disini tak lupa ada running tag jurusan tawangmangu bitung ya untuk jurusannya dan sudah terdapat strobo disini strobo yang hanya satu dan ada stiker dari angkutan modik ya lalu kita bergeser ke bagian samping kiri disini banyak keren banget ya disini untuk bahannya itu wow keren ya tidak polosan begitu saja tetapi ini ada semacam tulisan dan permanis itu wow keren banget ini lalu dikaca bagian depan ini ada tulisan wifi lalu ada gam tunggah jaya lalu volvo b11r 430 terus ada tulisan i shift ya tak lupa ada tulisan hashtag kardus balap dan di belakang sendiri ini ada tulisan nkari harga mati topat sebelum mati oke mantap sekali ya lalu disi bodinya disini ada tulisan sudiru tunggah jaya Ultra HD 3 plus dan ada strippingnya yang sangat keren sekali cocok untuk body uhd ini keren sekali pokoknya lalu kita bergeser ke bagian belakang untuk bagian belakang disini ada tulisan stiker solawat lalu ada tulisan sudiru tunggah jaya dan tak lupa untuk strippingnya ya untuk bagian sampai kanan kurang lebih kurang lebih sama lalu kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior seperti ini ya ini detail sekali dari mod muhammad nasir itu detail banget ya untuk modnya ini dan untuk pandangan driver ini sangat enak sekali dan ini eh saking detailnya sampai agak berat ya untuk merekot ini karena saking beratnya dari mod ini jadi untuk livernya ini saya tidak pakai yang kualitas HD ya karena kalau terlalu HD itu bakalan patah-patah ya bahkan ini ini aja sudah patah untuk merekot ya jadinya mohon maaf kalau eh pas video ini tayang itu stikernya agak ngeblur ya bukan karena liverynya dari eh lb-speed bukan tetapi ini karena saya memasangnya hanya di garasi busit ya jadinya agak ngeblur tetapi untuk keseluruhan liverynya ini cocok banget bagi kalian yang pencinta SDG atau SDG money-nya wajib mencoba untuk liverynya ini ya dan bila kalian baru minat dengan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabry Sabitian Channel salam busit man